Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya dan disini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pai Network yang terbaru Dan disini dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat ya tentang berbagai macam jenis blockchain dan lainnya seperti ada Stellar Consensus Protocol Nah ini juga ada Algorand, Sologenik dan lain sebagainya termasuk juga ada IOTA Nah kembali disini admin akan kembali ya untuk merangkumkan berbagai macam informasi seputar perkembangan cryptocurrency terkhusus Pai Network Kali ini ada berita yang cukup menarik dari wu.pai Nah disini beliau juga ikut aktif memberikan seputar perkembangan cryptocurrency terkhusus mengenai cryptocurrency Pai Network Disebutkan disini untuk ISO 2000 atau 222 yang adalah standar ISO untuk pertukaran data elektronik antar lembaga keuangan Kemudian untuk standar pengiriman pesan global yang diadopsi oleh dunia keuangan Ini tidak hanya terbatas pada kripto tetapi juga meluas kepada transaksi keuangan yang lain termasuk juga untuk pembayaran, sekuritas, layanan, perdagangan Kemudian juga ada kartu dan valuta asing Kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan standar universal untuk pertukaran pesan keuangan Intinya disini untuk daripada standar ISO ya dibahas lebih rinci dan lebih detail Oleh wu.pai ya nah ini cukup mantap sekali jadi disini inti daripada standar ISO Nah ini sekali lagi ya tujuannya itu adalah untuk menciptakan standar universal untuk pertukaran pesan keuangan Kemudian mata uang utama beralih ke dalam sistem ISO ya pada bulan November 2023 untuk membuat percakapan mengenai uang menjadi lebih lancar Kemudian untuk langkah ini juga membantu bank dunia dan juga dunia usaha di seluruh dunia untuk lebih memahami satu sama lain mengenai Atau saat menangani transaksi dan juga mengurai kesalahan dan juga meningkatkan efisiensi Jadi disini inti daripada video disini ya atau inti daripada standar ISO yang mulai beralih pada tahun 2023 ini Nah ini sekali lagi untuk memperlancar dalam sektor keuangan ataupun dalam dunia usaha ya Dan untuk lebih efisien Kemudian disini itu proyek crypto yang sesuai dengan ISO 222 yaitu ada Stellar, kemudian juga ada XRP, Kuan Kemudian juga ada Algorand, Hedera, kemudian IOTA dan jaringan XTC Dan Pai Network berada di bawah protokol Stellar atau protokol konsensus Stellar Jadi jika Anda seorang pioner Anda harus bersyukur Ini adalah informasi yang cukup mantap sekali ya Dan integrasi Bitcoin dengan standar ISO merupakan langkah yang signifikan Karena akan membuka pintu bagi interoperabilitas yang lebih besar antara mata uang kripto dan juga mata uang konvensional Hal ini akan memungkinkan Bitcoin menjadi bagian dari ekosistem keuangan global Dengan lebih lancar dan membuka peluang untuk penggunaan yang lebih luas dan juga penerimaan dalam skala yang lebih besar Nah disini cukup mantap sekali ya berkaitan dengan P-Network di bawah konsensus Stellar Nah ini juga kita bisa memungkinkan untuk melakukan revolusi industri keuangan di dalam platform ini ya Kemudian sekali lagi ini juga bisa dikatakan memberikan informasi yang sangat signifikan dan cukup mantap Berkaitan dengan informasi ISO ataupun informasi perbankan keuangan ataupun seputar Alat pembayaran digital yang paling banyak digunakan di seluruh dunia Nah ini adalah good information Bagaimana dengan pendapat rekan-rekan nanti bisa ditulis dalam kolom komentar Dan untuk open my net disini masih belum resmi ya atau belum ada informasinya Nah kemudian nanti rekan-rekan juga bisa digunjungi untuk twitter daripada wu.py Nah disini itu juga cukup lumayan menarik ya kalau kita bahas Nah disini P-Network adalah cryptocurrency yang sangat unik dirancang oleh Core Team Dan P-Network akan digunakan sebagai mata uang digital yang legal untuk membeli barang dan jasa di dalam ekosistem jaringan P Nah kemudian disini juga diikuti oleh salah satu pendiri dari PT Golden Diamond Harissa Yaitu Pak Ahmed Prianto yang juga ikut follow akun ini Kemudian disini P-Wai juga ikut memberitakan perkataan dengan pergerakan perkembangan P-Network ya Salah satunya itu juga ikut memberitakan tentang perkembangan P-Net.com Bagi rekan-rekan nanti juga bisa ikut digunjung ya untuk website P-Net.com Nah disini adalah aplikasi Pai di testnya terbuka Produk baru yang memungkinkan siapa saja bisa melusuri dan juga bisa melihat dan berbagi konten dari aplikasi Web3 di browser apapun Nah seperti berikut ya untuk tampilan daripada P-Net.com Ini adalah semacam keberakan baru yang diluncurkan oleh Core Team Dan ini juga sudah masuk dalam informasi terupdate ya dalam roadmap versi yang pertama Yaitu tentang informasi P-Net dan ekosistem P-Network Kemudian disini kalau kalian juga bisa melihat ya tentang informasi step by step dari Wupai Ini rupanya juga cukup menarik sekali P-Network bukan hanya mata uang kripto tetapi juga mata uang digital di dalam Web3 ekosistem Dan juga memberi pengguna yang lebih banyak aplikasi dan juga layanan Sikap kooperatif terbuka dan semangat inovatif seperti ini tidak tersedia di dalam mata uang kripto karansi yang lain Jadi mungkin hanya ada satu-satunya ya yaitu P-Network yang memiliki komunitas yang unik Dan juga memiliki konsep proyek yang cukup besar sekali ya Komunitas jaringan P memiliki 50 juta pionir yang terlipat aktif di seluruh dunia dan masih akan terus bertambah Nah ini juga ada semacam dokumentasi yang membanggakan komunitas yang sangat besar sekali Kemudian sekali lagi disini juga ada informasi yang cukup penting sekali ya Berkaitan dengan komunitas P-Network terutama disini daripada saluran resmi Twitter Untuk Orteam P-Network disini juga sudah dikatakan memiliki pengikut yang sangat banyak sekali Yaitu ada lebih dari 2,7 juta pionir yang mengikuti saluran resmi P-Network Kemudian disini masuk 10 besar ya di dalam kripto karansi yang memiliki jumlah pengikut paling banyak di dunia Kemudian disini tentu saja peringkat yang pertama itu adalah Bitcoin ya Dengan 6,12 juta pengikut Kemudian Dogecoin 3,8 juta pengikut ya Kemudian BNB Chain dan Ethereum P-Network disini juga bisa dikatakan cukup mantap sekali ya Bersaing dengan kripto karansi papan atas di dalam coinmarketcap.com Kemudian disini Solana yang saat ini sedang naik down Nah ini Solana sedang nge-pump ya Jadi nge-pump sangat terlalu tinggi sekali Bahkan juga ada banyak sekali airdrop-airdrop yang bergerak dalam jaringan Solana Itu bisa memberikan checkpoint atau JP ya Kemudian juga ada Tron disini pengikutnya 1,46 juta Polkadot dan juga Polygon Intinya disini B-Network juga bisa dikatakan Pesaing baru ya dalam dunia kripto karansi Yang mana mengusung konsep proyek yang berbeda dengan para pendahulunya Jadi ini cukup mantap sekali ya tentang B-Network Meskipun untuk proyeknya bisa dikatakan cukup lama sekali Dan memang proyek yang bagus itu harus matang ya dalam sisi Kematangan aplikasi ekologi atau ekosistem yang ada di dalamnya Dan sekali lagi disini rekan-rekan tidak bisa mendapatkan B-Network ya Karena tidak B-Network tidak melakukan semacam ICO, pre-sale dan lain sebagainya Rekan-rekan hanya bisa mendapatkan dengan cara melakukan penambangan Yaitu dengan cara klik tombol petirnya Jedor-jedor dan jedor untuk bisa mendapatkan coin pay Nah kemudian disini kita juga bisa beralih ke sedikit informasi yang ada disini Tentang mata uang kripto ISO 2022 atau 222 Kemudian disini intinya adalah B-Network adalah teknologi inti untuk semua koneksi Silang blockchain ya yang saat ini dan akan disinkronkan di Stellar Sesuai dengan standar bezel 3 ISO 222, BIP 044 dan juga SEP ya versi 20 Nah disini bukan or will pass the ISO 222 filter Nah disini juga ada Stellar dan juga ada B-Network coin ya Saya rasa disini B-Network merupakan proyek yang cukup mantap sekali Bagaimana dengan pendapat rakan-rakan bisa tulis dalam kolom komentar Sekian terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih